Ya pemirsa, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus pembacokan yang terjadi di atas kapal motor AU milik PT. Pelni sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait kejadian tersebut. Tragedi pembacokan dan penusukan yang terjadi di atas kapal AU milik PT. Pelni dengan dua orang korban meninggal dunia termasuk pelaku menggegirkan masyarakat Kota Waringin Barat. Dua korban tewas dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan otopsi sementara tiga orang korban selamat segera dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin untuk menjalani perawatan karena luka serius yang dialami ketiganya. Kapolres Kota Waringin Barat melalui Kabak Ops Polres Kota Waringin Barat HKP Rendra Aditya Dhani mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan menyebab terjadinya peristiwa pembunuhan di atas kapal motor KM Awu tersebut. Motif terjadinya peristiwa tersebut sejauh ini juga belum diketahui dan masih dalam penyelidikan petugas. Kasus sudah sedang dilakukan pengembangan dengan pengolah dari Nafis melakukan olah TKP di lokasi dan juga mengumpulkan bukti-bukti lain terkait dengan kejadian tersebut. Untuk santriat ini memang kejadian itu diduga di atas kapal tapi nanti untuk kejadian lengkangnya sedang dalam penyelidikan sehingga nanti kemungkinan segera nanti setelah fakta-fakta tersebut Insiden berdarah di atas KM Awu dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Panglima Utarkumai, Kabupaten Kota Waringin Barat telah menyebabkan dua orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya yang terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki mengalami luka berat. Tim Liputan, SBTV Terima kasih telah menonton!